Intro Pada dasarnya gak semua anak-anak itu bisa mengkonsumsi obat-obatan yang berupa pil, kebanyakan sirup, apalagi yang usianya dibuat lima tahun ya. Soalnya kan itu obat dari dulu, kita juga pernah ngasih ke anak ya. Tapi kalau memang Kemenkes melarang begitu ya kita ngikutin aturan aja Kemenkes itu. Kami secara spontan menurunkan display kita, jadi kita tidak di display tapi tetap kami simpan. Nah disitu kami meminta dari pihak produsen, niat baik pihak produsen untuk mengambil barang-barang sebut ke kami. Kenapa? Kalau tidak diambil ya kami merugi. Ya namanya hukum pasar, namanya barang ada tidak dicari ya pasti jelas turun lah untuk disirup-sirupan. Bukan sirup yang lima ini, kalau lima ini otomatis kita gak ada tapi berdampak ke sirup-sirup yang lain. Kebanyakan pasien yang datang ke apotek saat ini, mereka mencari sediaan selain sirup. Juga sering meminta saran selain sirup, bisanya obat apa, seperti itu. Karena kebanyakan, apalagi di saat ini musimnya seperti ini ya, musim hujan, banyak anak-anak yang demam, batuk pilek. Dan kebanyakan anak-anak seperti yang kita tahu kan, mereka kalau minum obat pastinya yang sirup. Jadi karena sekarang saat ini sirup sudah tidak dijual sementara, jadi karena kita melakukan penggantian obat ke yang tablet atau puyak sediaan lainnya. Seperti itu, dan tentunya omset pastinya menurun sih. Turunnya berapa persen? Ya, 50-60 persen dari biasanya. Terima kasih. Terima kasih.